Halo guys, kembali lagi di channel Droom dan selamat datang di plot 3 game horor pendek. Dengan banyaknya game horor indie berdurasi singkat yang bermunculan, kali ini kami akan langsung membahas cerita 3 game dalam satu video. Mengambil inspirasi dari game mobile keluaran tahun 2012 berjudul Poe, game di mana kita memelihara makhluk pup kecil yang sangat mengemaskan, Boss Revenge akan mengubah game itu menjadi game horor. Dalam game ini, kita berperan sebagai seorang manusia yang tidak diketahui identitasnya. Kita sebut saja dia sebagai This. This is John, dipanggil John. Tiap malam, John harus mengurus si hewan Poe peliharaannya bernama Poe dengan memenuhi apapun keinginan Poe. Dimulai dari malam ke-1, sehada Poe mulai lapar, John membawanya ke area dapur. Tempat kita bisa melihat iklan restoran pizza milik si manusia poni lempar ditempel di pintu kulkas. Restoran tersebut juga menjanjikan pengantaran pizza di bawah 30 detik karena diantar langsung oleh Flash. John mengambil makanan di dalam kulkas dan memberikannya pada Poe lagi dan lagi. Sudah, sudah cukup. Tubuh Poe menjadi kotor. Untuk itu, John membawanya ke kamar mandi dan menggunakan sabun untuk membersihkan badannya. Sebelum kemudian, membilasnya menggunakan air. John juga telah menyiapkan sebuah ramuan khusus yang kemudian ia berikan pada Poe saat Poe jatuh sakit. Setelah melakukan semua itu, kegiatan John diakhiri dengan bermain bersama Poe. Yaitu dengan memantul-mantulkan bola di dalam ruang bermain. Kegiatan ini membuat Poe tersenyum lebar. Paling tidak sebelum ia merasa ngantuk. Meharuskan John untuk membawanya ke kamar tidur. John menendang tubuh Poe sampai masuk ke dalam kamar dan letakannya di atas bantal raksasa. Hari pertama pun selesai. John tidur bersama makhluk Poe. Malam kedua, bel pintu depan berbunyi. Rupanya, John yang terobsesi dengan hewan peliharaan Poe telah memesan Poe kedua bernama Paulina. Ukuran Paulina lebih kecil dibandingkan Poe, dan ia berwarna kuning. John memberikan perhatian yang sama pada kedua Poe kesayangannya tersebut. Namun, tiap kali ia tidak mengurusi Paulina, Poe akan tiba-tiba mendekatinya dari belakang. Seolah mencari perhatian pada John. Bagaimanapun juga, karena peresetian makanan sudah menipis, John pun memutuskan untuk pergi membeli peresetian makanan. Aneh, saat pulang, ia hanya mendapati Poe sendirian di dalam rumah. Paulina tidak ada di mana-mana. Di dalam ruang bermain, John menemukan catatan yang ditinggalkan oleh Paulina. Dimana melalui catatan itu, Paulina pamit untuk meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas. Ia juga meminta John untuk tidak usah mencarinya. Sadar ia tidak bisa berbuat apa-apa, John menetakkan Poe di atas bantal dan ia tidur di kasurnya. Malam ketiga, John yang sedang tidur terbangun oleh suara berisik dari luar. Poe sudah tidak ada di tempatnya. Ia berdiri tepat di depan sebuah lemari. Namun yang lebih mengejutkan adalah perawakan Poe yang berubah menjadi sangat imut dan mengemaskan. Bekas di lantai menunjukkan bahwa lemari tersebut bisa digeser. Sehingga, John yang mulai curiga dengan Poe segera meletakkan Poe di dalam kamar. Sebelum kemudian, ia menggeser lemari. Secara mengejutkan, ia mendapati lorong rahasia yang sangat gelap di belakang lemari dengan bekas darah berceceran di lantai. Menyusuri lorong, John menemukan senter dan terkejut tidak main. Mendapati tubuh Paulina dalam keadaan tak bernyawa. Sayang, belum sempat melakukan apa-apa. Poe menyerangnya dari belakang. Poe kemudian memotong kedua kaki John, meletakkan John di atas bantal raksasa, dan memberikan sebuah alat yang dapat digunakan oleh John untuk mengutarakan keinginannya. Kini, posisi John dan Poe menjadi terbalik. Hal ini sekaligus mengungkap bahwa catatan yang ditinggalkan oleh Paulina sebenarnya ditulis oleh Poe agar John tidak mencari Paulina. John tidak ingin diam saja. Sembari menyuruh Paul membawanya ke sana kemari, ia memperhatikan area sekitar untuk mencari cara agar ia bisa kabur dari sana. John berpikir ia mungkin bisa kabur menggunakan mainan mobil di dalam ruang bermain. Namun, untuk menyalakan mainan mobil tersebut, ia harus mencari baterai dan satu bannya yang menghilang. Beruntung, ia menemukan baterai di dalam kabinet dapur dan ban di washterval kamar mandi. Paul yang membawa John ke tempat-tempat itu tidak menyadarinya sama sekali, atau mungkin tidak peduli. John sengaja melempar bola jauh-jauh agar ia bisa memperbaiki mobil mainan tanpa diperhatikan oleh Poe. Sebelum kemudian, dalam upayanya membuat Poe membukakan pintu depan, ia memesan pizza menggunakan telepon di kamar. Kalau kalian bertanya-tanya kenapa John tidak menelpon 911, jawabannya sudah diberikan oleh sang developer. Tombol angka 9 di telepon rusak. 30 detik kemudian, bel berbunyi tidak memberikan Poe pilihan lain selain pergi membukakan pintu depan. Di saat-saat inilah, sadir pintu depan sudah tidak terkunci, John langsung menggunakan mobil mainan untuk bergegas keluar dari rumahnya. Sayang, tepat saat dia membuka pintu depan, Poe datang dan segera mehempaskannya. Seisi area rumah menjadi sangat berantakan, dan melihat bagaimana ukuran Poe semakin membesar, serta bagian mulutnya yang dipenuhi oleh darah, artinya ia telah memakan sang pengirim pizza, The Flash. Di titik ini, John harus mutar otak mencari cara untuk menaklukkan monster Poe yang semakin mengemaskan itu. Bila tertangkap, kita akan dicium olehnya. Salah satunya cara untuk menaklukkan monster Poe adalah dengan masuk ke dalam dapur dan menyalakan kompor ovennya. Setelah melakukan itu, ambil sebatang korek api. Monster Poe yang melihat ini akan ikut masuk ke dalam dapur. Di sini, John hanya perlu keluar dan melempar korek ke dalam dapur, seketika menciptakan ledakan dasyat yang dengan cepat melahap seisi rumah dengan api besar. John berhasil menyelamatkan diri sekaligus mengakhiri teror mengerikan monster Poe yang cemburuan, meski dengan bayaran berupa kehilangan kedua kaki dan sebuah rumah. Game kedua berjudul Opposome Country memiliki cerita yang cukup unik dan berbeda. Ini adalah game yang didesain untuk Game Boy tapi bisa dimainkan langsung di websitenya bila kalian ingin bermain di PC. Opposome Country menempatkan kita sebagai seorang pengantar pizza tanpa nama. Kita sebut saja dia sebagai Barry. Suatu hari, Barry harus mengantarkan pizza ke sebuah desa kecil yang berokasi di area hutan terpencil. Namun aneh, setibanya di sana ia mendapati seisi desa benar-benar sepi. Tidak ada satupun penduduk yang memiliki rumah. Mereka semua tinggal di dalam truck trailer. Tidak tahu siapa yang memesan pizza, Barry memutuskan untuk mengutuk satu persatu truck trailer dan bertanya pada orang-orang di dalamnya. Seorang nenek mengaku bukan dia yang memesan pizza. Dan sebelum Barry pergi, ia juga memperingatkan Barry untuk tidak macam-macam dengan seorang pria bernama Bill. Mengatuk truck trailer paling besar yang berada di tengah desa, ia bertemu dengan seorang gadis remaja berhudi yang tidak menjawab pertanyaannya sama sekali. Melihat ini, Barry menganggap sang gadis bukanlah orang yang memesan pizza. Seorang kakek di truck trailer sebelah kiri juga bukan sang pemesan. Ia justru mengeluh soal istrinya yang kabur dan mengatakan bahwa Bill telah berjanji padanya bahwa tidak lama lagi ia akan bertemu kembali dengan sang istri. Terakhir, truck trailer di ujung desa dihuni oleh seorang wanita bernama Tammy yang membawa shotgun. Sama seperti yang lainnya, ia bukanlah orang yang memesan pizza. Hanya saja, Tammy menduga sang pemesan adalah Bill. Karena di antara para penduduk desa, hanya Bill yang memiliki cukup uang untuk membeli makanan. Kesal tidak menemukan orang yang memesan pizza, Barry memutuskan untuk kembali ke tempat kerjanya. Tapi sebelum itu, Barry yang khawatir dengan gadis berhudi hendak menemuinya. Agar paling tidak, ia tahu bahwa sang gadis baik-baik saja. Aneh, saat ia mengetuk truck trailer paling besar di tengah, bukannya bertemu dengan sang gadis berhudi, ia malah bertemu dengan om-om mencurigakan yang mengaku tinggal sendirian di dalam trailer tersebut. Lebih anehnya lagi, ia juga menghoceh soal pengambilan jiwa manusia. Di saat itu juga, Barry yakin ada yang salah dengan desa tersebut. Berkeliaran di sekitar desa, ia akhirnya bertemu dengan sang gadis berhudi yang tampak sedang mengais sampah. Barry tidak bisa meninggalkan sang gadis begitu saja. Maka dari itu, ia mengajak sang gadis untuk pergi bersamanya. Sang gadis menurutinya, namun sial mobilnya tiba-tiba tidak bisa dinyalakan. Kondisi ini memaksa Barry untuk mencari seseorang yang memiliki telepon, sementara sang gadis masih menunggu di dalam mobilnya. Kakek penghuni truck trailer samping mempersilahkan Barry untuk menggunakan teleponnya. Memang, dia adalah kakek yang sangat baik hat. Teleponnya tidak bisa digunakan. Saat Barry berbicara dengannya, sang kakek memberitahu bahwa semua penduduk desa sedang menantikan sebuah acara di mana mereka akan bergabung dengan saudara-saudara mereka dalam kelahiran kembali. Barry tidak mengerti apa maksud ucapan sang kakek, sehingga ia pergi untuk mencari bantuan pada yang lainnya. Di luar dugaan, berjalan mendekati mobil, Barry mendapati salah satu pintu mobilnya dalam keadaan rusak, dan sang gadis berhuti juga sudah tidak ada. Sang gadis meninggalkan bekas jejak laki di salju, dan bekas jejak laki tersebut mengarah ke area hutan di belakang desa, tempat Barry kemudian bertemu dengan seorang pria bertopi yang mengaku kehilangan saudaranya bernama Roy setelah terakhir kali Roy terlihat pergi mengunjungi desa tempat mereka berada saat ini. Pria bertopi adalah salah satunya orang normal yang ditemui oleh Barry. Nyatanya, ia bukanlah penduduk lokal. Di sini, bila Barry mengambil botol dan mengisinya dengan air sumur untuk kemudian diberikan pada sang nenek, sang nenek akan menggunakan air tersebut untuk menyimpan gigi palsunya. Sebagai bentuk bales budi, ia bersedia menjawab pertanyaan Barry. Sang nenek menyebut Bill sebagai seorang pemimpin yang memiliki metode khusus untuk mengobati para penduduk desa. Bill dapat membantu mereka untuk keluar dari wujud duniawi mereka. Lebih lanjut, sang nenek mengatakan bahwa semua penduduk desa termasuk dirinya bisa diasumsikan sebagai makhluk liar yang terjebak. Bill akan membantu melepaskan kulit mereka agar mereka bisa hidup bebas. Barry mencuri gergaji mesin milik sang kakek dan shotgun milik Tammy. Shotgun, ia gunakan untuk merusak gembok yang mengunci pintu masuk menuju area hutan, sedangkan gergaji mesin untuk memotong batang pohon yang menghalang jalannya. Seisi area hutan dipenuhi oleh hewan posum yang cukup ganas. Bila Barry tidak sengaja menyentuh seratu dari mereka, ia akan langsung diserang, tidak memberikannya pilihan lain selain menembak mati posum tersebut. Selain itu, Barry juga menemukan buku penelitian milik Bill berisi identitas seseorang bernama Laura. Dikatakan, Laura baru saja kabur dari kekasihnya yang kasar, dan kini sedang mencoba untuk menyembunyikan keberadaannya dari dunia luar. Tingkat kompatibilitas untuk transformasi dinyatakan tinggi, menjadikan Laura sebagai salah satu kandidat terbaik. Bagaimanapun juga, area hutan mengarah ke sebuah stasiun radio yang bagian dalamnya tampak telah diubah menjadi semacam gereja. Saudara Roy juga ada di sana untuk mencari Roy. Barry menemukan empat catatan penelitian Bill di dalam area stasiun radio, di mana tiap catatan itu merinci soal identitas seseorang dan bagaimana orang itu tiba di sini. Di antaranya adalah seorang pria bernama Jade yang mengikuti istrinya sampai ke sini setelah sang istri mengalami transformasi, Roy yang kehilangan istri dan anaknya dalam sebuah kecelakaan mobil karena Roy mabuk saat menyetir, Bethany yang hanya sekedar ingin mencari komunitas baru, dan Tammy yang kecanduan minuman beralkohol dan mengalami paranoia. Roy sendiri dikatakan telah berhasil mengalami transformasi. Secara mengejutkan, memasuki ruang belakang stasiun, Barry melihat sekian banyak tubuh manusia tak bernyawa yang bagian tengah tubuhnya terbelak. Seketika itu juga, Barry langsung mengajak saudara Roy untuk pergi meninggalkan desa. Ia bahkan sudah tidak ingin mencari gadis berhudi. Namun siapa sangka, dalam perjalanan kembali, ia berpapasan dengan gadis berhudi. Hanya saja, ia dikejutkan oleh seekor posum yang tiba-tiba keluar dari dalam tubuh sang gadis, membelah bagian kepalanya. Tanpa berpikir panjang, Barry langsung menembak mati posum yang ada di harapannya. Namun, tepat saat tembakannya mengenai posum, si om-om berteriak berusaha menghentikan Barry. Saat dari ia sudah terlambat, si om-om segera mempertanyakan tindakan Barry, menyebut Barry sebagai orang luar yang selalu mengacau, merenggut kebebasan yang didambakan oleh para penduduk desa. Mereka semua hanya ingin hidup tenang di alam bebas tanpa diganggu oleh siapa pun. Kisah game Opusum Country pun berakhir. Apa yang sebenarnya terjadi? Berdasarkan ucapan dari para penduduk desa dan catatan penelitian Bill, terungkap bahwa semua orang yang berkumpul di desa tersebut adalah orang-orang yang sudah lelah dengan kehidupan mereka. Tapi, ada juga yang hanya mengikuti istrinya seperti Jet si kakek tua. Nah, demi mendapatkan kehidupan bebas tanpa perlu memikirkan masalah duniawi, mereka menemui seorang ilmuwan gila bernama Bill yang dapat mengubah manusia menjadi seekor posum. Dengan begitu, mereka akan mendapat kehidupan bebas di alam liar. Bill tidak lain dan tidak bukan adalah si om-om yang tinggal di truck trailer paling besar, sekaligus orang yang muncul di akhir game. Tiap orang memiliki waktunya sendiri sampai tubuh mereka dinyatakan benar-benar kompatibel untuk ditransformasi menjadi posum. Sampai waktu itu tiba, seekor posum akan keluar dari dalam tubuh mereka seketika membelah tubuh menjadi dua seperti yang terlihat di ruang belakang stasiun radio dan apa yang terjadi pada sang gadis berhudi. Identitas tiba di garis berhudi adalah Laura dan berdasarkan catatan penelitian Bill, dikatakan bahwa tubuhnya sudah kompatibel. Semakin berkati proses transformasi, sifatnya akan semakin menyerupai posum. Itulah kenapa Laura tidak bisa berbisara dan sempat terlihat sedang mengais sampah untuk mencari makanan. Semua posum diberikan habitat di area hutan, namun Beryan tidak tahu menahu soal ini terus menembaki mereka karena posum bersifat agresif. Ironisnya, terlepas diri bagaimana Bery selalu menunjukkan rasa peduli pada Laura, pada akhirnya dialah yang membunuh Laura saat Laura baru saja berubah menjadi seekor posum. Apa yang terjadi pada Bery? Kita tidak pernah tahu. Dalam game klinis Windows Service, kita akan berperan sebagai seorang pembersih jendela tanpa nama. Kita sebut saja dia sebagai Alan. Suatu hari, seseorang menghubungi Alan. Namun tidak seperti biasa, klien yang satu ini meminta Alan untuk membersihkan jendela rumahnya di malam hari. Mengaku ia memiliki kesibukan di pagi sampai sore hari. Ini bukanlah masalah bagi Alan. Terlebih, sang klien berjanji akan membayar jasanya lebih dulu. Sesuai kesepakatan, di malam hari, Alan tiba di rumah sang klien yang rupanya adalah sebuah mansion besar. Dan tanpa membuang banyak waktu, ia mulai membersihkan satu persatu jendela yang kotor. Ada bekas merah-merah, mungkin hanya saus. Alan bisa melihat apa yang terjadi di dalam mansion melalui jendela. Seperti bagaimana ia melihat seorang anak remaja yang sedang main game di kamarnya, pria tua yang sedang bersantai di sofa, sebelum kemudian sang pria tua naik ke lantai dua untuk merayakan ulang tahun putrinya bersama sang istri. Kehidupan keluarga sang pemilik mansion benar-benar tenang. Paling tidak sebelum Alan dikejutkan oleh kemunculan sosok pria bertopeng yang berjalan sangat cepat. Seketika itu juga, perhatian Alan terus tertuju pada pria bertopeng. Yang dimana, sang pria terlihat sedang mengintai kegiatan keluarga pemilik mansion sebelum kemudian bergerak menghampiri mereka. Tidak lama kemudian, Alan mendengar suara teriakan dan kegaduhan. Sadar hal mengerikan terjadi di dalam mansion, Alan memutuskan untuk lanjut bekerja. Kini, beberapa area telah dipenuhi oleh bersadara, dan pria bertopeng terlihat menyeret korban-korbannya masuk ke dalam area loteng. Semuanya seketika menjadi sangat senyap. Mencapai jendela loteng, Alan melihat beberapa orang bertopeng dengan kostum serba hitam berkumpul di sana. Saat ia hendak memberikan jendela, Alan ditangkap. Sang klien lagi-lagi memesan jasa pembersih jendela, dan kisah pun diakhiri dengan empat orang yang sengaja mengotori jendela menggunakan darah. Klinis Windows Service membawakan kisah yang tidak terduga meski durasi gamenya cukup singkat. Di sepanjang permainan, kita diperpercaya bahwa semua anggota pemilik mansion berakhir mati dibunuh oleh sosok pria bertopeng. Tapi, begitu mencapai area loteng, kita melihat ada empat orang bertopeng di sana. Kenyataan ini ditambah lagi dengan pengungkapan di bagian akhir game yang menunjukkan empat orang sengaja mengotori jendela menggunakan darah, mengungkap bahwa sedari awal, Alan sengaja dijebak oleh pemilik mansion. Mansion tersebut dihuni oleh sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak, masing-masing laki-laki dan perempuan. Mereka sengaja memesan jasa pembersih jendela agar mereka bisa menjebak dan membunuhnya. Motif pembunuhan tidak pernah terungkap, tapi bisa jadi mereka ingin menjual organ sang korban. Sesuai rencana, awalnya semua tampak baik-baik saja. Paling tidak, sebelum sang ayah naik untuk merayakan ulang tahun putrinya bersama sang istri. Di saat-saat inilah, sang anak laki-laki mengenakan kostum dan topeng mencurigakan dan pura-pura mengintai keluarganya sendiri. Bukan hanya itu, mereka juga membuat skenario seolah-olah semua anggota keluarga mati dibunuh. Padahal kenyataannya tidak ada yang terjadi. Keempatnya, kemudian naik loteng dan mengenakan topeng serta jubah hitam, menunggu kedatangan Alan. Begitu Alan hendak membersihkan jendela, mereka langsung menangkap dan membunuhnya. Darah Alan digunakan untuk kembali mengotori jendela. Alan bukanlah korban pertama, terbukti dari jendela penuh bercah darah yang harus ia bersihkan. Itu adalah darah dari korban sebelumnya. Bagaimanapun juga, teror keluarga pemilik mansion masih belum berakhir. Jadi itulah 3 kisah game horror pendek untuk video kali ini. Dari ketiga cerita tersebut, mana yang paling menarik? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Request bisa dengan reply komen kami pin atau DM ke Instagram kami di idroom1. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka dan konten-konten kami. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. And see you guys in the next video. Stay wrong. Sub indo by broth3rmax